Sektor transportasi laut menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung konektivitas nasional. Hari ini, Rabu 11 September 2024, diadakan fokus group discussion mengenai kalidoskop capaian sektor transportasi laut tahun 2015 hingga 2024. Ingin tahu bagaimana keadaan sektor transportasi laut beberapa tahun kebelakang? Bersama saya Putri Kinanti, berikut liputannya. Tunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor maritim yang ada di Indonesia. Institut Teknologi 10 November sukses menjadi tuan rumah dalam fokus group discussion atau FGD yang bertemakan kalidoskop capaian sektor transportasi laut tahun 2015 hingga 2024. Acara yang menggandeng Badan Kebijakan Transportasi atau BKT ini dihadiri oleh 10 narasumber dari berbagai sektor transportasi laut. Tidak hanya membahas mengenai target dan capaian kinerja beberapa perusahaan pelabuhan dan pelayaran, forum ini juga membahas evaluasi dan kebijakan transportasi, yakni angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Indonesia. Tak ketinggalan, forum ini juga membahas peran galangan kapal dan birokasifikasi dalam mendukung transportasi laut. Kondisi transportasi laut di Indonesia sendiri itu acuannya jelas. Acuannya kita punya peraturan perundangan-undangan tingkat nasional, Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Ada peraturan-peraturan pelaksanaannya, ada PP kenavigasian, ada PP kepelabuhanan, ada PP angkutan di perairan, ada PP lain-lainnya terkait. Itu ukurannya di sana. Dalam sesi diskusi, Rektor ITS Bambang Pramujati PhD paparkan mengenai keberhasilan ITS dalam mengembangkan sektor maritim Indonesia pada satu dekade terakhir, salah satunya yakni desain kapal 3-in-1 yang kini dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Pada topik pembahasan perkembangan transportasi laut di Jawa Timur, Dinas Perhubungan Jawa Timur juga turut berkontribusi di sektor transportasi laut dengan membangun pelabuhan dan fasilitas penyebrangan yang dilengkapi pelencengan, sehingga dapat digunakan tanpa dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan indeks efektivitas dan aksesibilitas di sektor transportasi laut ke depannya. Itulah tadi serangkaian kegiatan FGD mengenai Kaledoskop Capaian Sektor Transportasi Laut Tahun 2015-2024. Semoga diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masa depan transportasi laut yang lebih hebat. Dari Gedung Resisten Terita S, Krui TSTV, melaporkan.